Intro Saat reskrim Polresa Bogor Kota menangkap dua orang pelaku pising cybercrime terkait identiti TEF atau pencurian data pribadi berupa nomor induk kependudukan milik ribuan masyarakat Kota Bogor. Keduanya diringkus di lokasi persembunyiannya di wilayah Kota Bogor. Pelaku berinisial I dan rekannya berinisial MR tidak berkutik saat anggota Saat reskrim Polresa Bogor Kota meringkusnya. Keduanya terlibat kasus pencurian data pribadi masyarakat Kota Bogor. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku ini mencuri data pribadi milik warga masyarakat di Kota Bogor dengan menggunakan aplikasi yang dibuatnya. Tak tanggung-tanggung data masyarakat tersebut dijebol di data milik KPU hingga instansi lainnya. Setelah mendapatkan nomor induk kependudukan warga, para pelaku ini pun menjalankan aksinya dengan membagikan kartu SIM card dan memasukkan nomor induk milik masyarakat untuk mengaktifkan SIM card tersebut setelah berhasil aktif, kemudian SIM card tersebut dijualnya ke setiap konter yang ada di Kota Bogor. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita barang bukti komputer, CPU hingga ribuan SIM card yang sudah aktif yang diduga menggunakan data milik warga di Kota Bogor tanpa izin. Pelidikan kita, ya mereka berkorelasi dengan Nusakro, telemedia persada yang ada di Jakarta. Nanti akan kita lakukan terhadap pihak-pihak yang berkorelasi terhadap dua tersangka ini di Jakarta. Kita lakukan panggilan dan kita juga sudah lakukan polis lain PKP untuk Kota Bogor dan juga kita mengamankan barang bukti antara lain, komputer, monitor, kemudian CPU, kemudian 4.000 kartu Indosat IM3 kuota 9GB, 2.000 kartu Indosat IM3 kuota 6GB, 1.200 kartu Indosat IM3 kuota 3GB, 2.000 kartu Indosat IM3 kuota 0GB atau 0KB, 20.000 buah voucher Indosat IM3, dan 200 buah kartu Indosat IM3 sudah terregistrasi. Dalam sebulan, kedua pelaku ini mendapatkan keuntungan hingga 26 juta rupiah dari hasil penjualan SIM card aktif dengan menggunakan data pribadi milik warga di Kota Bogor tanpa izin. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal berlapis dengan hukuman 11 tahun penjara. Kasus ini pun masih ditangini Satreskrim Polresta Bogor Kota untuk dilakukan pengembangan. Dhani Subagja melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih.